Hi again everybody, welcome back again di Old Coin Update. Old Coin Update hari ini kita bakal bahas salah satu top 5 coin yang sekarang menduduki posisi nomor kelima kalau nggak salah ya di antara Old Coin lainnya. Jadi sebenarnya ada Bitcoin, Ethereum, BNB, kemudian XRP, dan Dogecoin. Cardano disalib nih sama Dogecoin. Market cap-nya selisihnya cuma sedikit aja, sekitar 500 ribu dolar lebih kurang. Akan tetapi kalau misalkan ngelihat pergerakan atau aktivitas ya Dogecoin memang memiliki volume yang lebih besar pada saat penguatan ketika lagi sentimen Twitter ini. Sementara kalau Cardano kan kemarin kita udah bahas ya rata-rata tertekan aja akibat aksi selling pressure yang diberikan oleh market terhadap Cardano. Nah sekarang gimana kabar daripada si Dogecoin? Jadi Dogecoin guys, terakhir ketika kita ngedapetin dia nge-boost ya signifikan gara-gara case-nya si Elon Musk sebenarnya kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa ada potensi di level atau area ini itu masih memiliki demand order yang lumayan besar. Karena kita bisa ngelihat kenaikan yang sangat impulsif dan close candle yang sangat powerful di time frame weekly itu sebenarnya juga udah merupakan sebuah situasi yang cukup bagus. Kejadiannya nggak cuma di weekly tapi di daily juga. dan ini sudah berhasil break dari trend line yang sangat major ya pergerakannya selama penurunan bear market di tahun 2021. Jadi memang sebetulnya ini udah merupakan situasi atau indikasi yang cukup positif lah. Kalau misalnya kita tambahkan areanya ya lebih kurang ada di kisaran 0,05 dollar ya. Ini untuk potensi demand yang lumayan banyak gitu istilahnya. Nah, selain itu kalau kita lihat lagi based on time frame daily ya kita coba kecilkan ke time frame daily kita balik ke sini dulu. Teman-teman bisa lihat ya sebenarnya ini kan kalau kita katakan sebagai sebuah pergerakan yang sangat impulsif. Ini artinya turun yang terjadi ini sangatlah korektif. Sejauh ini perlu proses yang lumayan panjang untuk bisa menarik Dogecoin akhirnya kembali ke level di mana dia sebelum pump lumayan signifikan. Dan secara pergerakan saat ini mungkin saya bisa katakan kita masih punya 1x potensi atau 2x potensi lagi penurunan menuju ke level yang lebih rendah. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena kalau kita lihat support level yang di sini sudah berhasil di break. Artinya di level ini tuh tidak ada yang tertarik untuk buyback si Dogecoin. Oke? Sebelumnya mungkin sempat. Ya, sempat ada yang buyback. Tapi rupanya yang taking profit juga banyak. Jadi begitu dia melihat harga kepantul di kisaran Fibon 0,5% atau ketahan atau sampai ke level tersebut aja itu kita langsung melihat terjadinya yang namanya dead cat bounce scenario. Jadi kalau teman-teman search dead cat bounce sendiri patternnya lebih kurang seperti ini. Wait a second. Let me search the images. Which one? Which one? Which one? Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kalau kita... Well, ini agak blurry ya gambarnya. Ya, sama ya. Agak blurry. Ya, teman-teman ngertilah ya ideanya ya. In the end, harga turun signifikan. Kemudian kepantul, retracement 50% dan akhirnya turun lagi. Dan ini yang sebetulnya sedang terjadi pada Dogecoin saat ini. Kita bahkan sebetulnya sudah confirm create new low level ya. Based on closed candle-nya. Jadi, teman-teman bisa tarik dari closed candle atau dari buntutnya juga nggak ada masalah. Karena keduanya sama-sama sudah terkonfirmasi. Ibaratnya kita ada break di bawah level low sebelumnya. Ya, itu di kisaran harga 0,07. Sekarang kita lagi sedikit mendaki, teman-teman. Akan tetapi kalau kita lihat juga di sini ada potensi sebuah channel yang terbentuk. Dan channel ini nanti akan saya import ke time frame yang lebih kecil. Jadi kalau teman-teman lihat lagi di time frame 4 jam terutama, itu terdapat descending channel ya. Saya kenapa gambarkan titik-titik-titik? Karena sebenarnya kondisi saat ini merupakan konfirmasinya. Biasanya kalau trendline itu terjadi minimal 3 sentuhan, baru itu bisa terkonfirmasi. Istilahnya dipakai lagi nanti untuk ke depannya, untuk dimanfaatkan dalam tanda kutip trading gitu ya. Kalau kita lihat terakhir, Dogecoin juga ikut sentimen yang positif daripada market yang lainnya. Ketika Bitcoin pump, dia ikut pump juga. Teman-teman bisa lihat di sini terbentuk sebuah inverse head and shoulders. Lalu harga break dan pullback. Pullbacknya nggak ke neckline, tapi pullbacknya ke demand areanya. Kemudian kita mendapati posisi Dogecoin itu naik signifikan. Jadi kalau berdasarkan time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat ya, acuannya itu adalah di EME21, menjadi area yang berpotensi sebagai support dynamicnya dia. Jadi kalau misalnya level itu belum di break, mungkin kita masih ketahan ya. Ibaratnya masih bisa melanjutkan penguatan lagi. Jadi begitu dia naik lagi, testing ke level EME21, dia mantul terus dia naik lagi. Itu masih possible untuk terjadi. Sementara secara time frame 1 jam, kita udah ngeliat ada rejection terjadi pada pergerakan kemarin. Ada inverse performance terbentuk. Kalau lihat di time frame 15 menit, kamu juga bisa simpulkan bahwa di sini ada potensi membentuk semacam head and shoulders pattern. Jadi sekarang, challenge-nya adalah tinggal break dari neckline aja. Kalau dia break dari neckline, maka possible untuk Dogecoin kembali turun, dan mungkin akan visit ke beberapa level tertentu. Seperti misalnya, pada time frame 1 jam, saya memperhatikan area low price di kisaran area 0,071. Jadi kita bisa ketarik sampai ke sana. Kalau misalkan, lebih dalam lagi, well, kita bisa aja balik sampai ke demand area yang ada pada pergerakan di tanggal 2 Januari. Seperti yang teman-teman lihat ya, 2 Januari dia naik lumayan signifikan. Break dari inverse head and shoulders-nya. Kemudian retest, dan nggak lama kita naik juga, signifikan juga dari level tersebut. Jadi saya rasa, pertama, memang kalau kita lihat lagi, kita zoom out lagi, ini adalah bagian tengah daripada si descending channel-nya juga. Jadi more or less seperti ini, teman-teman bisa lihat seberapa respected area-nya. Ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, sebagai neckline-nya, dan di bagian bawahnya juga sementara sebagai support area-nya. Jadi kalau misalnya dia balik, possible untuk ngetes ke level di main zone tersebut. Dan perlu diingat sekali lagi, kalau misalkan mengacu pada pergerakan terakhir, kita juga bisa asumsikan bahwa ada potensi sebuah rising wedge pattern terbentuk atau rising channel terbentuk, yang menjadikan kondisi saat ini itu sebagai kondisi konfirmasinya. Dia break dari channel, dia break dari EMA21 untuk time frame 1 jam, berarti possibility berikutnya untuk si Dogecoin juga kecenderungan adalah turun. Nah, itu yang kita perlu waspadai untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman melihat Dogecoin, sebenarnya secara sederhana kita bisa katakan bahwa secara struktur, ini masih clearly bearish. Dibandingkan dengan penurunannya, naiknya itu cenderung korektif saja. Jadi waspada terhadap sekali lagi tekanan menuju ke level bagian bawah dari descending channel. Alright? So, itu dia sekilas untuk update pada Dogecoin. Nanti mungkin untuk chart ini saya akan share ke grup Telegram, jadi teman-teman bisa lihat di grup Telegram. Mungkin kalau kalian mau ada analisis atau analisis yang lain, mungkin kalian bisa jadikan ini sebagai referensi saja atau sebagai alternatif saja. Oke? Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada video Dogecoin ini cukup jelas buat teman-teman. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk share likes button-nya. Juga subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers. Bye-bye.